Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia dimanapun anda berada Ketemu lagi dengan saya, Ahmad Arifuddin Pemirsa yang berbahagia Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi Bagaimana cara Paling mudah membuat stempel dan tanda tangan digital Jadi meskipun ini mungkin sederhana bagi sebagian orang Akan tetapi bisa bermanfaat bagi sebagian orang yang lain Ingat bahwasannya Ilmu sekecil apapun yang kita miliki Belum tentu dimiliki oleh orang lain Oleh sebab itu Berbagi itu tetap indah Berbagi indah Oke Langsung saja Pemirsa Tapi sebelum kita mulai ke video intinya Mohon dukungannya dengan like and subscribe di channel ini Biar channel ini berkembang Dan membantu yang lainnya Oke Pemirsa Langkah-langkah yang harus kita siapkan ketika kita ingin membuat stempel dan standar tangan Sekaligus secara digital kita siapkan ketika kita mau membuat surat-surat resmi di lembaga kita dan sebagainya Pertama Siapkan kertas putih Stempel dan bullpoint Jadi stempel yang sudah ada dan bullpoint kita siapkan Yang kedua Di kertas putih tersebut Stempelkan Stempelkan Di kertas putih Stempel lembaga kita Di kertas putih yang kita siapkan tadi itu Yang ketiga Kemudian di bawahnya silahkan tanda tangan Tanda tangan Di kertas tersebut di belakangnya Misalnya tanda tangan Kepala sekolah atau yang lain Terserah Yang penting bisa tanda tangan yang kita inginkan Dibuat digital Kemudian yang ke Keempat Lalu foto lah Jadi setelah Kertas putih itu sudah ada stempel Kemudian ada Tanda tangannya Kemudian kita Foto Nah foto itu Kemudian contohnya seperti ini Kita sudah ada Foto dan stempel Nah berikutnya Langkah seperti apa Kalau kita ikuti video Selengkapnya Sebelum praktek Biasanya kita butuh Tanda tangan dan stempel Di Lembaga seperti ini Oke caranya Kita akan memanfaatkan Software Atau internet Situs penyedianya Kita ketik Remove BG Remove Dot BG Flash upload Atau pokoknya intinya Remove Dot BG Nah kalau disini Remove Dot BG Upload Kemudian kertas yang sudah kita foto tadi itu Kita upload disini Klik Upload image Kemudian kita cari kertasnya Jadi kita kertasnya ada disini Tas TTD stempel Klik open Nah Kemudian setelah klik open Tadi Yang masih ada kertas warnanya Kita hilangkan background putihnya Jadi kita buat Stempel dan tanda tangannya itu Tanpa background putih Formatnya PNG Setelah jadi seperti ini Jadi ingat sekali lagi Masuk ke Kertas yang sudah Yang sudah di Foto tadi itu Dimasukkan di komputer Atau HP Kemudian buka Remove Dot BG Flash upload Atau kalau misalnya Remove Dot BG Ini diingat-ingat Remove Dot BG Langsung upload Sudah jadi Setelah jadi seperti ini Tandanya Kalau ini background Nya hilang Ada tanda-tandanya Seperti ini Pas putih Terus kita download Nah Kita download Kemudian ini kertasnya Tadi sudah jadi Formatnya PNG Ingat-ingat Format yang harus kalian Simpan itu adalah PNG PNG Kalau sudah Terdownload Kita masuk ke sini lagi Nah Kemudian kita Klik insert Kemudian kita klik Picture Kita masuk ke PowerPoint ya Kita edit pakai PowerPoint Kita masuk ke Download Ini adalah Downloadan yang tadi Yang remove BG ya Backgroundnya Klik Nah ini Ini Backgroundnya Nah pemirsa Ternyata disini Untuk backgroundnya SMA Ini masih ada Warna Putihnya Nah Kita Crop Sebentar Kita butuh Tanda tangannya Sudah jadi tanda tangan Sudah tambah background Kita crop Seperti ini Nah Tanda tangan yang Tambah background ini Kita klik kanan Kita berbesar dulu Diar file-nya besar ya Klik kanan Kemudian Save as Kita simpen Kita simpen Ttd 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 saya Maksudnya Click save Ini nanti kita taruh disini Nah kita taruh Disini Contoh Yang belum siap tadi adalah Stample-nya Jadi kita crop Jadi fokus ke Background ini Jadi jangan Jangan lebar-lebar Jangan lebar-lebar Kita busuk disini Klik Save as Jadi kecilkan Yang mau kita Remove background-nya Terus Stample Oke kita coba lagi Ini masih ada background Jadi tidak seperti itu Upload Image Kemudian kita masuk ke Picture Masuk ke Stample satu ini Sampai di Belakangnya Background itu Hilang Kita coba Nah ini pemirsa Ini sudah hilang Backgroundnya sudah Hilang Jadi background Di bawahnya SM Ini sudah hilang Ini Kalau seperti ini Kita download Jadi kalau yang tadi itu Kertasnya terlalu Lebar Sehingga kita fokuskan Jadi perintah Di sistemnya Kita fokus Supaya yang Dihilangkan Yang ini Ini sudah Stample sudah Jadi Kita masuk Kesini lagi Ke slide ketiga Tanda tangan Sudah jadi Tadi Insert Stample kita Insert Insert picture Masuk Stample Remove Background Nah ini Seperti ini Pemirsa Stample kita Sudah jadi Sudah jadi Tinggal Seperti ini Apabila Masih ada Kasus seperti ini Masih ada putih-putihnya Disini Kita lihat Di perbesar Mungkin ada Masih putih-putih Seperti ini Pastikan Pemirsa Ketika Crop Itu posisi Kameranya Kameranya Hide Atau Posisinya Dalam Keadaan File-nya Besar Atau Hide Definition Kemudian di Crop Itu juga Jelas Sehingga Perintah Sistem itu Untuk menghilangkan Background Itu Fokus Nah ini Di kasus kita Yang seperti ini Karena saya Mencontohkannya Cuman Ambil dari Internet Sehingga Posisi Gambar Juga Sudah Tidak Murni Jadi Sudah Terkorup Kualitasnya Sehingga Ada Kesalahan Seperti ini Nah Setelah Sudah Seperti ini Jadi Kita Sudah Punya Stample Dan juga Tanda Tangan Serta Sudah Siap Untuk Di Save Di File-file Kita Yang Kita Injinkan Ini Tanda Tangannya Sudah Kita Siapkan Disini Tanda Tangan Ini Contohnya Kepala Sekolah Tanda Tangan Seperti Ini Kemudian Silahkan Di Save Dalam Bentuk Satu Satu Tanda Tangan Kita Klik Save As Tadi Sudah Ya Oh Ya Sudah Saya Lupa Ttd Saya Tadi Itu Verdah Kemudian Yang Yang Terakhir Tadi Itu Stample Ini Stample Mana Downloadan Yang Tadi Ini Stample Saya Sudah Jadi Ada Dua File Sehingga Ketika Kita Memerlukan Tinggal Stample Mana Dan Tanda Tangannya Mana Jadi Seperti Ini Karena Saya Perlukan Tanda Tangan Dan Sebagainya Itu Intinya Pemirsa Perkesempatan Kali Saya Berbagi Seperti Itu Mudah Bermanfaat Meskipun Hanya Sepilih Kan Tapi Teknik Ini Barangkali Belum Ada Dari Pemirsa Ada Yang Belum Tau Bermanfaat Saya Cukupkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh